Satu rahasia penting yang kamu wajib tahu kalau gak perhatikan otakmu rusak. Otak merupakan organ vital manusia yang sangat istimewa. Otak punya mampuan untuk berpikir yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Otak penciptakan Allah terdiri dari 86 miliar sel neuron yang satu sama lain saling terkoneksi membentuk sinaps yang berjumlah seribu triliut. Dan bayangkan sepotong jaringan otak seukur satu butir debu saja itu mengandung 100 ribu sel neuron dan 1 miliar sinaps. Dari stentunya saja kita tahu bahwa otak punya kemampuan yang luar biasa dan berkontribusi penting pada hidup kita. Dan inilah satu rahasia yang kamu wajib tahu kalau gak perhatikan otakmu rusak. Otak butuh aktivitas terus bener dong supaya sel neuron dalamnya bisa berfungsi dengan baik. Artinya semakin kita santai, mager, gak ada bang pikiran, semakin mudah sel neuron dalam otak kita terkilanan kemampuannya. Sebaliknya semakin kita banyak beraktifitas dengan otak kita seperti belajar, mengaji, menulis, membaca, bikin konten misalnya. Mata sel neuron dalam otak kita gak semakin aktif. Termasuk kalau kita banyak masalah, seringnya kalau ada masalah, ujian, cobaan, datang dalam hidup kita, masalah itu akan memaksa otak kita untuk mencari jalan keluar. Dan hal ini justru memicu kreativitas dan menjauhkan otak dari kerusakan. Artinya apa? Masalah adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena dia adalah menjaga otak kita dari kerusakan.